Presiden Joko Widodo meninjau harga bahan pangan di pasar Citeko, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Presiden menuturkan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga di pasar. Presiden Joko Widodo meninjau harga bahan pangan di pasar Citeko, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Presiden, sejumlah harga dari komoditas pangan seperti cabai mengalami kenaikan yang tinggi di pasaran. Meski demikian, Kepala Negara menyebut harga komoditas lain saat ini masih dalam kondisi stabil. Kalau yang naik tinggi memang cabai, tapi ini kan selalu musiman, cabai itu musiman. Kalau pas musimnya seperti ini cabai pasti tadi sudah mencapai memang 100 ribu. Tapi yang lain-lain saya lihat bawang merah, bawang putih, telur semuanya kondisi stabil. Sementara itu, untuk bahan pangan pokok seperti beras, Presiden menuturkan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga di pasar. Hingga saat ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa harga beras masih cukup stabil. Kita akan berusaha keras yaitu di beras, karena di makanan pokok. Kita memang sampai saat ini belum bisa turun secara drastis, tetapi paling tidak sudah tidak naik. Presiden juga menegaskan upaya pemerintah dalam menurunkan harga beras dengan memberikan bantuan pangan beras kepada para penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan operasi pasar dan memaksimalkan pendistribusian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, guna memastikan kebutuhan pangan terpenuh. Terima kasih telah menonton!